Intro Kitabul Umur Al-Manhiyyi Anha Kitab tentang berbagai perkara yang dilarang termasuk merubah-rubah adhan itu dilarang merubah-rubah sholat juga dilarang mas-mas meskipun adhan dimu sholahnya mbak-mbak ya tetap hayalas sholah gara-gara adhan yang musolahnya mbak-mbak hayalannikah ya tetap hayalas sholah meskipun ngebet nikah uangwayadhan nawur babu tahrimil ghibah bab tentang diharamkannya rasan-rasan ngomongni elek uang yang merugikan orang yang dirasani itu namanya rasan-rasan dan perintah supaya menjaga lesan kalallahu ta'ala walaya ketab ba'dukum ba'don walaya ketab jangan ngerasani ba'dukum sebaikian dari kamu semua ba'don kepada golongan yang lain terus leh ngerasani raul eh ngerasani itu membuka aibnya orang lain maka sambian sendiri membuka aibmu sendiri juga tidak boleh paham nge perkara ada orang sudah bangga membuka aibnya sendiri lalu diomongkan orang lain ya iya yang saya ngomongkan gak salah orang yang bersangkutan sendiri sudah membuka aibnya ayuhibku ahadukum apakah suka seorang dari kamu ayakulah makan lahma'kihi maitan daging saudara yang dirasani itu dalam keadaan sudah mati jadi seakan-akan orang yang mengumpat ngerasani orang lain itu sama dengan makan grogoti dagingnya orang lain gara-gara mau rasani mau fitnah konceng memalih kuru-kuru urib kainak sembarang kainak itu namanya ngerogoti dagingnya orang lain gara-gara mau rasani nah dalam kehidupan sehari-hari hewan yang suka makan daging dalam keadaan sudah bangkai namanya kire alias asu jadi orang mentolong ngerasani konceng iku koyok asu ya andai pakai bahasa model malang ayat itu gini loh jorasan rasan hei jorasan rasan asu bodoh kalu munuh sangkingnya kur'ani walus gak munuh ya cuma gara-gara dihalusi sehing bodoh mali gak ngerti padahal sebetulnya sekeras itu kur'ani dihalusi opoto saman gelem uang lesan uang melupu penjara perkoro lesan pegatan ya perkoro lesan jadi kapir ya perkoro lesan hati-hati inna allaha tawabur rahim sungguh Allah itu dat yang maha menerima taubat dan maha kasih saya wa qala ta'ala walata fu jangan kamu ikut-ikutan maha sesuatu lai salah gabihi ilmu yang tentang sesuatu itu kamu gak punya ilmu ikut-ikutan hanya ikut-ikutan huwak ikut-ikutan opini yang gak jelas ikut-ikutan analisa yang gak jelas akhirnya cak ngalor-ngalor cak ngidul-ngidul cak takbir takbir mas selesokar-sokar takbir saman nginggu ayam kalkun saka kandang takbiran ngeliatak takbir wuk takbir wuk ikut-ikutan tanpa ilmu kaya pilih kalkun nah begini orang yang ikut dan benar-benar karena tau itu ya anak pondok cuman pendoknya gading lir boyo nanti-nanti kalau akhirnya akhirnya saman ikut kiyahi anjen limang tau gak pernah sama ngeliat kiyahi ngapusi gak pernah melihat kiyahi nyunsew mudok gak pernah melihat kiyahi kendahan togelan lima tahun itu yang sama lihat kiyahi alim akhlak kiyapi moco kitab yang gak salah-salah akhirnya ande santri itu percaya ikut pada kiyahi yang maklum memang membuktikan sudah berdaun-daun nah ini kak roneng medsos mereka lah yang sebetulnya melanggar ayat ini jangan ikut sesuatu yang anda tidak tau mereka yang melanggar mermekur medsos tapi malah ngiritik wong pondokan wong santri yang ketika ikut kiyahi gak mermekur jarene tapi memang meruk merudewe bahwa kiyainya itu alim bahkan meruwe gak sedih norong diino bertahun bertahun-tahun ngerti gak lalu orang awam anak ini salab tbq ndi anak ini dileh madin ndi anak ini ngaji langgaran ndi guele ob tbq madin langgar sengkustat alumni pondok alumni pondok ikut kena dipercaya boleh manut kiyahi yang dia sudah tahu kiyahi itu bertahun-tahun jangan-jangan buka tbq alumni medsos pondok tafit koran rumah tafit alumni medsos inna sam'a sungguh pendengaran wal bosoro penglihatan wal fu'at hati akal pikiran juga kulu ula'ika semuanya itu mas karena anhu mas mula benar-benar bakal ditanyakan anhu tentang kesemuanya itu kupingmu gayopo merepatmu gayopo pikiranmu gayopo besok ditakoni lesanmu gayopo besok ditakoni makanya ojo ikut sesuatu yang kamu enggak tahu enggak tahu ojo grubiak grubiukai jangan lor-ngalor jadimo-demo tentang apa enggak ngerti ya gadung bengak bengok sawat-sawatan wah itu tibaik enggak roh-pobo lebih sehingga naik sawat tibaik calon moro tuan yang lebih awas besok canggam iku ditakoni sabar mengucap senyata dan malaikat rogib ketahuilah olehmu bahwa sebaiknya bagi setiap orangmu kalaf akil balik menjaga lesannya dari semua omongan kecuali omongan yang nyata-nyata di dalam omongan itu ada mas maslahatnya baik enggak maslahat enggak usah ngomong misa misu apa gunanya istan iblis apa gunanya sekiranya ada masalahatnya rau sah di omong ini apa ini nyata-nyata elek kapan-kapan sama antara ngomong dan tidak ngomong ini enak ngomong apa roh imbang antara maslahat atau tidak maka yang sunnah sunnah rasul itu menahan diri dari omongan yang masih diragukan sisi kemaslahatannya kenapa sebaiknya menahan diri karena terkadang yang jarru terseret al-kalaumul mubah omongan yang sejatinya mubah ngalor ngidul ngitang ngulon ngulobot mubah ngedabru sajanya awalnya mubah tapi suwi-suwi keseret ilah haramin mareng haram awam makur dan bawasannya mubah lama-lama menyeret kepada haram kasirun sering terjadi dalam kebiasaan sehari hari wassalamatu selamat itu barang yang sangat berharga layak tidak bisa membandingi nilainya keselamatan sayun sesuatu apapun mending meneng selah selamat dan selamat itu nilainya sangat top sama ikut orasi meneng 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 ketangkep berbumbui meninggal bujuhmu meninggal anakmu gara-gara omongan menengah menengah Kepada Allah Dan iman kepada hari akhir Hendaklah orang itu Berkata yang baik-baik saja Menang Malah selamat Buka iso ngomong api Mending Hadis ini jelas Menerangkan bahwa Sepatutnya sebaiknya Orang tidak usah ngomong Kecuali jika Omongan itu bah Baik Apa sih omongan baik itu Yaitu omongan Yang nyata-nyata ada mas Lahatnya Baik raku Maslah atau omongan Wa matasakka Kapan-kapan raku Fi luhuril maslahati Mengenai ada tidaknya kemaslahatan Fala yatakalam Maka tidak usah ngomong Tidak usah berstatement Tidak usah kirim Sekiranya kakunuh maslahati Wa anak abimusa Radiyallahu anhu kala Kultumatun insun ya Rasulullah Ayyil muslimina afdal Muslim manakah yang lebih afdal itu Apa sih bengak Bengak Dema Demo Oksa Aksi Urasa Urasi Mana sosok muslim yang afdal Orang yang menjaga Kalisan dan tangannya Sehingga uman islam yang lain selamat Dari gangguan lesannya maupun tangannya Itu orang islam yang afdal Orangnya yang kayak begitu Andai ibadai pas-pasan Orang apatnya wiritan Orang apatnya duha Orang apatnya deres kuran Orang apatnya pososan dan kemis Yus arang-arang sholat sunan Yus sholati lima waktu itu Cuma dia punya prinsip Saya gak mau merugikan orang lain Saya gak mau menyakiti orang lain Saya gak mau mendolimi Orang lain Baik dengan tangan maupun le Lesan Bungkoyong ini ku besok Nek akhirat Sapa jenemu Fulan Ngapunten kusti Ganjaran kuluna mu didi Kuluh sakit tinggi sholat lima waktu Nelium itu ni Boten batyak kober Kapopo Masih kon ganjaran mu didi Tapi Tuh Gak kelong sama sekali Karena kamu gak pernah berbuat dolim Kepada Orang lain Betul karu Kajibeng bitulas Semua orang Bangun masjid Semua orang Semua orang Menutup Kusi Ganjaran Kuluh kata Kuluh alita hajun Alimocokur'an Kuluh nih Alimocokur'an Kuluh nih Yoh ganjaran Makai Tapi ente Tonggongmu Konjongmu Sopo iseng Tak mau Tak mau Larani hati Kabeh nun Nuntut Gaib bayar tanggungan Mung Ganjaran Multilongi Wanekono 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 Suwi-sui Nuntut Cake Tanggungannya Durung Ente Ganti Dusan Wanekono Gilongi Timbakan Gini Lungu Sergupongi Batas Sergupo Wiritan Sergupo Majlis Majlis Taklim Lek Tukang Larani Wong Dengan Lesannya Maupun Dengan Tangannya Dan itu Bukan Sosok Muslim Yang 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 Paling Afdor Tidak Tidak Zina Orang Yang Menjamin Jamin Sampai Mati Jaga Lesan Jamin Sampai Mati Jaga Mulut Gak Makan Yang Haram Jamin Sampai Mati Jaga Kemaluan Siapa Yang Jamin Begitu Maka Aku Jamin Buat Dia Al Jannah Tasur Surga Muttafakun Alih Disebakati Imam Bukhari Muslim Makanya Penting Banget Jogole Lesan Islam Kacau Gara-gara Lesan Ngawur Termasuk Wakti Sebar-sebar Saat Jani Kano Popo Kano Popo Gara-gara Disebar Koyo-koyo No Permusuhan Sungguh Ada Seorang Hamba Ngomong Dengan Satu Kalimah Langsung Ngomong Nye Sukur Jep Jep Mayat Abayan Tidak Mengklarifikasi Fihah Dengan Kalimah Itu Dapat Disare Dapat Disare Oleh Berita Dihomong Syukur Jeplak Gak Mau Klarifikasi Eh Tiba Itu Fitnah Yazid Ludia Terpreset Bia Karena Satu Kalimah Yang Gak Diklarifikasi Itu Ilan Nari Kedalam Abin Raka Abad Lebih Jauh Mimah Daripada Jarak Bainal Masyrik Wal Maghrib Antara Timur Dan Barat Lebih Jauh Mulai Sabang Sampai Merau Merau Masya Allah Gara-gara Syukur Menyeplah Mutafakun Alih Disepakati Imam Bukhari Hati-hati Situasi Begini Hati-hati 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 Gampang Nyeber Fit Nah Salah Hati-hati Birang-birang Wulan Danya Sumpai Kena Fitnah Bisan Bisa Kayu Garing Dihubung Ngobong Gampang Ngobong Kuram Mondok Bisan Waan Huriwayat Dari Nabi Sallallahu Sallam sungguh ada seorang hamba ngomong dengan satu kata satu kata yang diridui kusti Allah maknanya yata bayan klarifikasi yufakir enggak mikir-mikir kaliman itu baik atau tidak ada tidak orang ngomong dengan satu kata tapi satu kata itu diridui kusti Allah mayulki dia tidak memberikan bahalan perhatian lah terhadap satu kata itu dia nggak ngira nggak nyangka satu kata ngunudok istikirah ngunudok paling kalau gandarannya ya refa'uhu akan mengangkat dia Allahu Allah biha lantaran satu kalimah tadi daro jatin berderajat-derajat wainal abda layatakallah mobil kalimah min sakhotilah ada juga seorang hamba ngomong dengan satu kalimah sehingg syukur jeplak meng min sakhotilah satu kalimah yang dimurkai kusti Allah misa miso jungkrak jangkrik uang lio dilokni matamu nembar ya uwe nak edu nguloknya uang wenteng layulki dia tidak memberilah terhadap satu kalimah yang jelek itu balan perhatian nggak ngirong nggak nyangka ternyata itu memancing murka Allah yahwi dia akan terjatuh biha lantaran satu kalimah tadi fi jahnama ke dalam neraka jahnam rawahul bukhari wa'an abi amti rahman bilal bin haris al-muzani radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam akala bersabda inna rojula layatakallah mobil kalimah min ridwanillah sungguh seseorang laki-laki ada yang ngomong dengan satu kalimah diri doi kusti Allah maka naya lunu antablu goma balagot dia tidak nyangka satu kalimah itu mencapai kemaslahatan seperti yang dicapai kalimah itu amani menggul guru teka jenengar ternyata itu dibawa anak itu sampai mati matinya khusunul khotiman dan ketika anak itu punya istri punya anak la ilaha illallah itu juga diajarkan kepada anaknya anaknya oleh cucunya antujunya kepada jenisnya matemat sampai ribuan tahun dari zaman ajar la ilaha illallah itu terus nurun-nurun tiba-tiba aku melebus warga gara-gara jadi guru teka hanya ashadu al-la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar Rasulullah dihormati ayat bu'eh ternyata mencatat Allahu Allah lahu bagi hamba itu bihalantaran satu kalimah Ridwanahu Allah mencatat Ridonya Sampai hari Dia ketemu Tetap di ridu Allah Sampai ketemu Alias sampai mati Sebaliknya Hati-hati kalimat Meskipun sekalimat Sebar Sebar Ada seorang laki-laki Kalau mau benar-benar ngomong dia Pilih kalimat dengan satu kalimat Min sahotillah satu kalimat Yang dimurkai gusti Allah Dia tidak mengira Satu kalimat itu akan sampai ke sana Ternyata Panjang sepanjang air Sulu mengalir Air mengalir sampai jauh Satu kalimat Ternyata diturun anakmu Diturun buyutmu Diturun jijitmu Seng jariah Omong ngelek Ya baik Yaktubu mencatat Allahu Allah Lahu baginya Bihalantaran Satu kalimat yang jelek tadi Sakotahu murkanya Sampai kapan Sampai mati dia ketemu gusti Allah Berikutnya Sufyan bin Abdillah Rasulullah Ceritakan padaku tentang suatu perkara Janganlah Akan aku pegang teguh perkara itu Kala Nabi Daud Ucapkan ulimu Rabi Allah Berinsip Tuhanku hanya Allah Saya tidak akan menghamba kepada selain Allah Saya tidak akan meminta rizki kepada selain Allah Saya tidak akan percaya kepada selain Allah Saya tidak akan berdoa kepada selain Allah Tidak takut kepada selain Allah Pokok prinsip Rabi Allah Lalu itu jadi prinsip Jadi karaktermu mas Semastakim Lalu luruslah kamu Konsisten isti Koma ojo mincla Mincle Kultumatun insun Ya Rasulullah Ma'akwafu ma'takawfu alayya Nabi Yang paling dengan khawatirkan Membahayakan saya Niku nopo Fa'akudah lalu Nabi Memegang Bilisani nafsi Lesannya Nabi sendiri Suma kola Lalu Nabi bersabda Hadak Ini dulu yang paling aku takutkan Merusak orang Orang jadi murtad karena lesan Orang masuk penjara karena lesan Tapi masuk surga juga karena lesan Rawahu tirmidhi Hadis riwayat imam tirmidhi Wa kala hadithun hasanun sahih Wa an ibnu mara radul anhu ma kala Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama La tuksirul kalama bi ghairi zikril lah Ojo podong ngakeh ngakeh no omongan si roka beh Bi ghairi zikril lah Kelawan tanpa zikir marang gusti Allah Fa'idna ka surat al-galam Koronot setunit kagian ngomong Alias Ngobot Bi ghairi zikril lah Tanpa zikir kepada Allah Iku koswatun menyebabkan atos Keras Lil kolbi hati Kalau hati keras sulit dinasehati Begegek Kaku Enggak mau diberi masuk Masukan Wa inna abu'ajan nas minallah Sungguh manusia yang paling jauh dari Allah Adalah al-kolbulkosi Hati yang keras Hati yang dikandani Aduh teka rahmatin pengheran Bagaimana dia dapat rahmat pengheran Wung hatinya keras kepada orang lain kasar Ngamuan Setelah Meraka Sesat Rawahu tirmili hadis riwayat imam Tirmili Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man barang siapa waqahu menjaga dia Allahu Allah Saroma bayna lahyaihi Kejahatan organ tubuh Yang ada di antara kedua rahangnya Apa itu? Lesan Wasaroma bayna ridilaihi Dan dijaga oleh Allah Dari kejahatan organ tubuh Alat vital Yang ada di antara kedua selangkangannya Apa? Kemaluan alias ngomong api Mangan halal Suci dari zi Zina Dakhalal jannah Maka dia pasti masuk surga Rawahu tirmili waqala hadithun hasanun sahib Wa an uqbata bin ya amiru Ya Rasulullah menda jahat Apakah kunci keselamatan itu Moga Allah nabi da'ud Amsik tahan olehmu Mereka atas Mereka lesana kalison Makan nih mbak Ganda nongongan Kujung ngeri di Wongjo Wongjo ngaraniki cangkem Apa dia ngaranik cangkem Dicanjang ben Mingkem Sampai jumpa di video selanjutnya